hai oke guys kita kembali lagi ke ensin impact kali ini event permohonan karakter lempiran kami satu ayah ke amis satu ayah ya sebelum kita gajah kita review dulu yuk oke oke oh kita review dulu ayakannya pakai setelan pabrik coba karakter perkenalan karakter elemental skill milik kami satu ayah ke dapat mementah dapat mementahkan musuh di sekitarnya dan mengakibatkan rayu damage area ayah ke akan diselimuti S saat menggunakan kami satu art Shenhu bergerak dengan kecepatan tinggi dalam bentuk arus saat muncul kembali pada akhir efek Shenhu Ayaka akan menyebabkan efek elemen krayu pada musuh di sekitar dan mengakibatkan rayu infusion untuk sementara saat melancarkan elemental burst kami satu ayah ke akan menciptakan first flick seki noto yang bertahan lama dan akan mengakibatkan krayu damage pada musuh yang menyentuhnya ini untuk mengudahkan karakter elemental burst dan sebenarnya memberikan elemental burst sambal oke lah oke lah oke lah oke lah ini kita gak review visualnya there is nothing difference with the first run gimana? idle animasinya? ini sama persis sih sama yang run pertama ya eh idle animasinya mana way? eh 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 ini jalan ini jalannya oh kan ini lari kecil ini jalannya larinya oh ya ring larinya gitu ya ini masih naik oke sih tuh gak kebara nih masih yang idlenya ini pakai kipas nih huhuh oke nah coba review ayo maksapai 19.000 otak simpul 800 m800 m100 glade g metalladworth 57 damage 160 times regain destruction enak widensapanya bulni khairo damage masing-masing elemental damage2 menambah 12% dari kaya device nya 81% putri dari klan kamis atau dihasil komision permatabat dan kelegan cerdas dan tanggung senjata midsblitter report midsblitter bestech 590 cukup tinggi tapi ada yang lebih tinggi 600 sekian midsblitter age mendapatkan 12% elemental damage bonus untuk setiap elemen dan mendapatkan kekuatan midsblitter emblem pada lapisan level 123 midsblitter emblem memberikan dapat 1628% elemental damage bonus untuk tipe elemen karakter tersebut karakter akan mendapatkan satu lapis midsblitter emblem untuk setiap skenario berikut saat normal attack mengakibatkan elemental damage satu lapisan bertahan selama 5 detik learner saat normal attack mengakibatkan elemental damage ini normal attack ini berarti ada elemental damage nya ya lalu saat menoncerkan elemental first lapisan tertahan 10 detik setelah itu karakter sudah mendapatkan satu lapis saat energi kurang dari 100% Oh durasi setiap lapis dihitung terpisah sesuai munculnya masing-masing lapisan midsblitter ini berarti cocok gak nih pedangnya hmm kurang sih tapi untung ini pakaiannya warnanya biru tua atau ini umu tua sedangkan ini umu muda jadi hampir nyamu pedang yang menyala dengan cahaya umu yang dasyat ia dinamakan reverse karena pernah patah di masa lalu reverse karena pedangnya pernah patah midsblitter yang patah artefaknya nih pake lizards player karena melihatkan cryo damage sama menyebabkan menambah crit rate 20% jadi memang ini salah satu artefak yang paling cocok karena nambahin crit nya selain nambahin crit juga nambahin cryo damage kita ke biar data dulu okelah ya artefak bisa dibuka ya buat datanya nih isi suaranya Erika Mendes ulang tahunnya 28 bulan 9 masih jauh ya sekarang bulan 4 afiliasinya Yasiru Commission Vision cryo konsentrasinya Bruce Nivis kemudian talenta kami satu artga bukuin normal attack maksimal 5 tebasan pedang charge tag nya mengantarakan perintetan tebasan tadi ya sudah terlihat belum ingat standar Hai set skill-nya 78-83 138 kali 3 terus 133 lalu charge tagnya 94 kali 3 berarti ada tiga tebasan ini masing-masing tebasan 94% charge tagnya 20 stamina nya lalu lameng 109 dan ini 209 kali 273 ini ini mata bahasan ya lalu elemental skill kami satu art yoga memanggil dan merebangkan bunga es ke arah musuh di sekitar untuk mengabatkan cryo damage area awan menyelimuti langit malam yang telah diterangkan bulan rasa rindu yang timbul layaknya kabut memenuhi hati selurang dan keilang untuk mengembara Oh ya sama mungkin kayak venti bisa melupangkan musuh mungkin kebisnya gak sih eh eh menerbanginnya gak sedikitnya ventimu kebisnya 300% full-down 10 detik 10 detik itu hitungannya cukup lah enggak terlalu lama tapi enggak terlalu juga ada yang lebih cepat lebih lumayan sempurna Hai ini kami satu Arjenho ini Hai alternatif sprint cuman ada Muna sama ini alternatif sprint-nya ya Hai ayaka menghasil generasi untuk bersembunyi di baliknya dan salju yang itu terlalu titikannya dalam satu senho ayak akan bergerak dan sepatan tinggi di atas bukaan air lalu saat ayakam muncul kembali efek berikut akan berlaku melepaskan energi dingin yang menambahkan efek karyo kepada musuh di sekitar energi dingin berkumpul di bilah pedang dan dalam waktu singkat membuat karya sedangkan ayakam pula infusi karyo berarti begitu keluar dari saat alternatif sprint lalu mengenai musuh yang ada hidronya ya itu bisa berlaku karyo yuk gading tempat karyo pasti kena efek karyo cuman kalau ada hidronya dia buku bulu-bulu basah yang indah menghilang dalam sekejap yang bangun putih pun menapaki air tanpa celah statusnya ini konsumsi stamina aktivasi 10 saat aktifasinya makan 10 stamina lalu 15 detik 15 stamina per detik untuk konsumsi stamina lalu durasi infusinya 5 detik lumayanlah meskipun gak terlalu lama tapi cukup lah sama mungkin sama kayak karyo flynya jongli lalu ini elemental burst nya kami satu art sumetsu memanggil BTS dengan ketenangan tanpa celah lalu melepaskan Frust Flix Sekinuto yang terus bergerak maju Frust Flix Sekinuto terus menerus melepas musuh yang disentuhnya dengan angin dengan setacam pisau dan mengakibatkan karyo damage terbuka mekar setelah durasinya berakhir dan mengakibatkan karyo damage area lalu ini badai salju memenuhi pikiran sang bangau sedang rasa iba yang berat membebani hatinya satu skillnya damage tembaskan 180% oh pada saat awal berarti ini damage saat mekarnya 270% waduh durasinya 5 detik tapi gordownya 20 detik eh ya cukup rapat eh ngisian leginya 80 ini cukup tinggi wuhh berat nih cukup tinggi lah enggak meskipun enggak setinggi siapa enggak setinggi miko miko kan 90 jadi cukup tinggi 80 lalu ini kita lantar pasifnya amatsumi kunitsumi sanctification setelah menggunakan kami satu art hiyoka tadi elemental skill meningkatkan 30% damage normal dan terstack habis satu Oh ini aktivasi pasifnya ya tiap nambah tiap menggunakan elemental skill pasti nambah 30% damage untuk normal dan terstack lalu konten Shenmue blessing jika efek karyo di akhir kami setelah Shenmue pada saat alternatif sprint mengenai musuh kami setelah akan dapatkan efek berikut memulihkan 10 stamina oh lumayan mendapatkan 18% cryo damage bonus selama 10 detik wah tinggi guys ada tambahan dari ini dari ini dari pedang wah pedes-pedes lalu untuk talent flits of sincha saat membuat material asisten senjata memiliki 10% kemungkinan untuk mendapatkan hasil dua kali lipat oke lah ini selanjutnya Golem Stellasi yang biasanya paling ditunggu-tunggu Snowshape Sakura c1 nya saat normal atau charge step payaka mengakibatkan file damage pada musuh memiliki 50% kemungkinan untuk mengurangkan sedangkan ini guldownnya tadi 10 berarti 7 detik ya worth it lah dari 10 detik jadi 7 detik ya untuk mengurangi cooldown elemental skill lalu c2 nya blizzard blade shakinoto memancarkan kami satu arsumetsu akan menciptakan 2 crossflake shakinoto tambahan yang berarti ada 3 crossflake shakinoto dengan 1 crossflake utama dan 2 tambahan dengan 20% dari demisasi fosflake shakinoto wah pedes-medes ini konstasinya bentuknya bango ya atas tadi yang bango nah ini fosflume kamifu buggy yang c3 nya mengikatkan 3 level kamis atau arsumetsu berarti versi nya lalu yang c4 nya endflow mengurangi 30% dev musuh yang terkena serangan fosflake shakinoto dari air metal skill eh dari skill kamis atau arsumetsu sama 6 detik eh mirip c2 nya raiden berarti ini juga problem wah bukan problem ini dari c2 sampai c4 problem semua nih jadi ini meningkatkan 3 level oke lah ini setiap 10 detik kamis atau ayat akan mendapatkan efek usurahibutu yang meningkatkan damage charge attack ayat sekitar 298% ini angkanya kok eh tanggung gitu ya kenapa gak dibuat 297,5 atau 299,999 kan lebih cakep angkanya masa 298 kurang cakep lah 297,99 atau 299,999 kan lebih keren 298% ini tanggung nih efek usurahibutu ini akan hilang setengah detik setan charge attack mulai musuh dan berhitungan rotokan di gula wah setiap 10 detik oke setiap 10 detik tapi aktifasinya cuman sedang detik berarti cuman sekali sekali charge attack oh tapi ya berarti tidak terlalu makan stamina ya karena kalo kaya ku tau kan charge attack terus menerus kan itu memakan stamina harus c1 supaya supaya tidak makan stamina tapi ini karena setiap 10 detik jadi kita tidak semina menang menggunakan charge attack c1 oke c2 oke c2 oke oh ini broken semua sih cuma ini yang perlu dikonfirmasi ini 298% ya dari c1 sampai sekitar 6 broken lah tapi kalo mau ya at least c1 atau c2 lah c2 oke oke sekian dulu kita langsung coba set 1 kita coba personal attack ya 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8 8 eh 10 detik guys kalau ada aura-aura apa 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 itu kita coba nah Hydro semua set 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 rayo uh rayo kita coba naik gak dia oh terbang ya kita coba kita coba kita coba terbang lah terbang gak buruk mati tadi gak ketahuan terbang tapi gak sampai eh terbang tapi gak sampai eh gak sampai terbang eh jalan gak sih oh jalan gak sih eh eh Gara gak sih? Oh gak gara guys Kita coba lagi Sekarang kita masih sebentar komen Perkenalkan sama tanya Coba tambah hitungan 600 300 200 800 500 15,000 Wah Semoga ada jenipu guys Oh Tunggu ya guys Hmm 15,000 Kita coba Kita coba 12,000 Wah itu kalo ada ada 13,000 Ehh Settingan pabriknya kurang sih Ini lumayan lah Mungkin tadi Elemental reaksinya kurang Sekian dulu untuk Review ayah ke Stellan pabrik Review ayah Sekarang kita ngapain Yah Ngapain lagi kalo kan kaca ya Kita coba Pake ini gak? Pakailah Normalitas Normalitas Kita pake Slip Pemperuntuan Duh Duh Ini saat-saat yang pegangkan Guys Kita coba Slip Keberuntungan Aduh kok kok Beruntungan yang baik Kenapa gak Beruntungan yang tertunda guys Keberuntungan yang baik Gimana gitu Acak siapa? Acak ayat Tidak perlu banyak-banyak Tidak perlu kalah Tidak perlu banyak Di tanah Ayat Ayat Di sini Kelihatan di Di Sini Oke 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 Aduh Keluarga Tiga Kalau nggak salah Yak Tiga oke kita coba 10 let's go waduh orang broken apa guys aduh aduh bt4 jian aduh aduh it's okay lah it's okay it's okay bt4 jian anggap paling lalu lah bt4 jian baru jian masih bt9 oh habis guys aduh jian baru jian aduh aduh kita ambil lah kita ambil kita ambil eh satu dua dua tiga empat eh 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 jian ngapain ikutan jian buss kuwe jian kuwe sorry nah ya tuh isi mana set set 10 pas 10 pas 10 next ada 19 10 pas 10 pas aduh posyum guys posyum posyum kita terpaksa huh 40.000 oke gak? oke gak? udah kayak youtuber udah pandeng buat esok pas let's go aduh roken banget guys 29 guys 20 21 22 22 23 uff 24 uff 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 crazy guys 28 10 mas an medals uff 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 mire apa? uff 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 piti satu dua tiga empat lima 35 35 berarti ya setengah caran 35 berarti 45 berarti ya setengah caran berarti ya setengah caran oh kodex 45 45 berarti 55 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 coba kacau wadaw wadaw kenapa wadaw sebentar sebentar kayaknya ada yang harus kita ganti guys thank you ayatung thank you ayoyo cukup sekarang ayaya ok now time to ayaya ok 65 ok let's go 66 flash aduh 67 guys 6 right of face alhamdulillah disukur 67 68 81 1 masih sisa 8 lumayan buat titik ayo 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 bayo ayo 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 waktu 200 hari Oh salah masih ada waktu 20 hari nol nol 46 59 30 mungkin enggak sih 32.000 sih coba sekali lagi Oh satu lah cukup enggak dapet ya udah nggak apa-apa ada di tembak sih Rosary Aduan belum belum C6 ternyata oke cukup sabar-sabar sabar-sabar eh Adua ahAh Okay okay oke oke nanti 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 Cope nih katanya leh Woohoo Asatuła jeweeler cherishes their gems Aduh Alhamdulillah 100 ya kurang lebih 24 tambah 25 tambah 64 89 89 dapet ayah-ayah sama Aduh Adaaahvers Chris Sampai 4 2 juga siap level 7 Ufff Oh, level 50 Seberapa duit tadi? 376 Level up lagi I don't know I feel more confident now than ever before A blade embraces duty as a jeweler cherishes their gems Uh huh 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 Boom hmmmm aduh, broken gak sih? heeeh aduh kamu pake pedang apa ya ya yesen, berapa duit? 120 minggu depan tenta tanya apa? aduh pusing, pusing deh hehehe pusing, pusing, pusing aduh, mixed little rewards boom begitu dong akhirnya senjatanya tidak cuma tombak panah ada ada katalis ada sword finally katalis and sword lengkap aduh aduh, udah 500 ribu tapi tidak apa-apa kita lanjut we split the rewards enhance ya yang 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 oh iya nggak punya senjata yang ke satu guys sorry I'm so sorry oh iya senjata yang memang ketika tuh oh oh open 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 oh Bum 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 Aduh Masih ada Power sword atau arm Bum Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Oh sorry, sorry, sorry Switnya kurang, kan? Hmm...sekitu Sekian dulu untuk review dan kaca kami satu, ah iya iya oke kesimpulannya ini sebenarnya karakter OP cuman harus pakai artifok yang contoh ini dengan artifok radiator gak cocok cuman berarti busnya cuma seribu, 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 seribu mentok, mentok, 10 ribu, 20 ribu kurang oke, sekian dulu untuk sekian dulu untuk review dan gajah kamis atau iya iya silahkan dipul, ini karakter OP mentah kapan reran lagi, ini setelah 8 bulan akhirnya reran paling sekian dulu dari saya, terima kasih sudah join, and see you in the next video, see ya